Intro Setelah remehkan Chris Hattah, Billy Syahputra akui kesalahannya ini dengan terbata-bata. Masalah wanita ternyata dapat membuat Billy Syahputra dan Chris Hattah berseteru tiada akhir. Billy Syahputra rela pasang badan, membela mati-matian sosok Hildefitria. Ia tak peduli apa yang dibilang oleh orang-orang di luar sana, Billy tetap menganggap semua yang dikatakan Hildefitria adalah benar. Billy juga pernah bertutur bahwa cintanya pada Hildefitria tak akan pernah rubuh walau diterpa apapun. Cinta butanya kepada Hildefitria itu hingga disebut oleh Bah Nijan karena guna-guna. Billy Syahputra disebut terkena pelet tempe sementara pihak Chris Hattah mati-matian membuktikan bahwa Hildefitria adalah istri sahia. Bukan agar bisa balikan dan membina rumah tangga kembali, Chris mengaku hanya ingin pengakuan Hildefitria untuk menyelamatkan harga dirinya. Kasus antara Billy Syahputra, Chris Hattah, dan Hildefitria ini bermula saat Billy terlihat sedang liburan bersama dengan wanita-wanita tersebut lantas disebut sudah menikah dan tak lain adalah istri dari Chris Hattah. Pemeran Mr. Money itu pun menyebut Billy Syahputra sudah merusak rumah tangganya. Hildefitria ia sebut pergi dari rumah semenjak mengenal sosok Billy Syahputra. Hildefitria sendiri terus membantah disebut pernah menikah dengan Chris Hattah. Ia menyebut segala yang disebutkan Chris Hattah adalah halusinasi semata. Perseteruan ini pun membuat Billy Syahputra dan Chris Hattah saling tuding. Billy sampai membanding-bandingkan jumlah penghasilan. Adik almarhum adik Syahputra itu menyebut penghasilannya jauh lebih tinggi daripada Chris Hattah. Ia juga menyebut bahwa dirinya adalah artis lebih terkenal dan Chris Hattah hanya numpang tenar saja dengan membawa-bawa namanya. Billy menyebut ia adalah artis dengan bayaran Rp 20 juta, sementara Chris Hattah hanya Rp 3 juta disebut ker. Chris Hattah baru-baru ini malah memamerkan mobil mewahnya yang baru saja ia beli. Chris Hattah seolah-olah ingin membuktikan kepada Billy Syahputra bahwa dirinya tidak laker seperti yang ia tudingkan sebenarnya bukan untuk membantah, tapi media kan selalu mengaitkannya ke situ. Tapi katakanlah ia, ia namanya juga diremahkan, direndahkan, care, terbaik ia dengan membuktikan prestasi, bukan hanya mobil mewah, Chris Hattah juga membeli sebuah apartemen mewah yang akan ia gunakan untuk investasi. Pemeran Mas Pras dalam sinetron surga yang tak dirindukan The Series itu menyebut dirinya melakukan hal itu bukan untuk membalas Billy Syahputra. Namun karena mobil itu adalah impiannya sejak lama, dan baru terbeli karena dahulu ia harus mendahulukan kepentingan Hilde. Menjadi sopir taksi online pun pernah ia jalani. Sehingga, kini saat Hilde Fitriah sudah tak di sampingnya dan rezekinya lebih lancar ia dapat dengan bebas membelanjakan hasil keringatnya. Seperti ditampar omongannya sendiri, Billy Syahputra yang menyebut Chris Hattah Ker justru menjual tiga mobil sekaligus ia juga dikabarkan sempat didatangi desk collector di rumah dan menunggak pembayaran listrik. Karena hal ini, ia pun disebut bangkrut lantaran dekat dengan Hilde Fitriah yang sudah kadung dicap sebagai cewek matri. Namun Billy Syahputra membantah hal tersebut. Menurutnya ia melakukan hal itu untuk keluarganya ditemui wartawan insert selepas syuting, Billy ditanya pendapatnya mengenai Chris yang baru beli mobil baru. Pantauan Tribu Jateng.com dari video yang diunggah TransTV official, Billy mengakui kesalahannya. Sambil terbata-bata, ia mengakui bahwa ucapannya salah. Alhamdulillah, berarti ucapan Billy salah, udah gitu aja, tuturnya. Namun, hal tersebut bukan berarti perseteruannya dengan Chris Hattah selesai. Ia tetap menyebut, Chris Hattah hanyalah sosok pria yang sakit hati karena tak diakui oleh Hilde Fitriah. Permasalahan banding-bandingan harta ini pun menimbulkan pertanyaan. Akankah Hilde Fitriah kembali ke sisi Chris Hattah, ataukah akan tetap berada di balik punggu Billy Syahputra? Billy sampai menyebut kata jijik ketika ditanya bagaimana jika Hilde berpaling kembali ke sisi Chris Hattah. Lain hal dengan Billy Syahputra yang terus melontarkan tudingan bernada ejekan, Chris Hattah justru berterima kasih pada Billy. Chris menyebut, hadirnya Billy Syahputra dalam kehidupan rumah sangganya membukakan matanya tentang siapa yang ada di sisinya.